Dilarang minum khamer. Khamer itu kan minuman keras. Kalau di Al-Quran juga bahasanya sama. Minuman keras dilarang. Terus saya berpikir lagi. Ini di Injil ini ada. Larangan seperti ini. Tapi kok para pastor, pendeta, mereka minum wine. Karena pada saat perjamuan suci itu bisa kudus setiap hari minggu atau hari Sabtu. Atau perayaan-perayaan suci lainnya. Para pastor itu minum wine itu. Wine itu bukan wine yang biasa. Itu memang dari impor dari Eropa. Dan itu diibaratkan darah Kristus. Ini mulai berpikir, oh iya ya. Ini dilatang. Tapi kok para pendeta, para pastor gak ngomong ke kita. Justru mereka minum. Kalau dibandingkan dengan Islam benar-benar ini haram dan tidak diperbolehkan. Benar-benar tidak dilakukan gitu loh. Tapi ini kenapa ulama-ulamanya, ulama-ulama di gereja, mereka minum itu gitu loh. Sebelum proses hijrah. Ceritakan latar belakang kuat kayaknya. Kalau latar belakang kuat, kebetulan dari Cainis, papahnya yang dibilang kalau Cainis itu paling toto banget. Jadi untuk mengenal agama lain itu kayaknya sulit banget. Jadi awal-awal mulanya itu ada ketertarikan terhadap Islam tapi belum berani. Cuman waktu kecil kan masuk SD-nya itu kan kita di SD negeri ya Pak ya. Karena kebetulan di SD negeri itu setiap berdoa, awal belajar, terus pulang sekolah juga ada bacaan doanya. Oh sebentar, sebelum mengenal Islam tadi, coba keluarganya dulu apa? Dari agama apa? Konghucu? 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 Ya, Konghucu. Keluarga yang termasuk Ning A ini tidak Konghucu? Iya, Konghucu Pak. Jadi awal agama sih Konghucu, terus sudah agak besar masuk agama Buddha karena sering ikut teman-teman pergi ke Sihara. Terus waktu SMP mulai tertarik dengan agama Katolik. Lalu pindah, pindah agama, belajar agama Katolik. Tapi sebelum belajar agama Katolik itu, sering ikut-ikutan teman-teman yang agama Kristen. Dibilang tidak menemukan apa yang dicari, Pak. Jadi setelah mengikuti dan mempelajari agama Katolik, merasa, oh kayaknya pas ya. Karena belum tahu kan, Pak, Islam itu seperti apa. Jadi belajar selama tiga tahun, belajar agama Katolik. Lalu dibaptis. Setelah itu jadi aktivis gereja. Jadi sempat jadi aktivis gereja? Iya. Jadi setiap acara di gereja, setiap minggu kebakian itu, ini itu pembaca alkitab. kadang penyanyi kur gereja di Turgi namanya, terus pembaca alkitab itu namanya lektor atau lektris. Lektris itu untuk perempuannya, sedangkan lektor itu untuk prianya. Jadi kalau untuk waktu itu, sangat-sangat mendalami agama Katolik. Karena selain jadi aktivis di gereja, banyak ikutan kegiatan-kegiatan mendampingi, sering mendampingi pastur kegiatan di luar daerah. Ketika pindah ke Katolik itu keluarga nggak masalah? Tidak ada masalah. Kalau untuk pindah Katolik. Jadi kalau di Chinese itu istilahnya, ketika untuk pindah agama, selain Islam, itu kayaknya sah-sah aja. Tapi kalau untuk pindah ke Islam itu kayaknya sesuatu yang momok berat. Sulit untuk bisa diterima. Karena kan orang Chinese jarang yang masuk agama Islam. Menurut mereka, ya menurut mereka Islam itu sangat keras, sulit untuk tolerir, banyak aturan-aturannya, seperti itu. Jadi seperti itu pula pandangan yang ini terhadap Islam? Ya, seperti itu. Dan awalnya tidak ada ketertarikan untuk masuk Islam. Karena di awal pemikiran lainnya, waktu itu Islam itu agama yang sangat sulit. Terus agama yang sangat keras, yang tidak bisa mentolerir orang lain. Sangat keras itu misalnya gimana? Contohnya dalam pandangan dengan Islam saya tiba-tiba? Kalau pada saat itu keras itu gini, Pak. Kayak orang Chinese itu kita didiskreditkan. Kita benar-benar kayak dipojokkan. Terus untuk suatu hal apapun, ketika melihat orang Chinese itu kayak apa ya? Istilahnya melihat sesuatu yang najis gitu loh, Pak. Jadi, waktu itu ini berpikir, ini bukan agama yang baik. Kok bisa begini ya? Terus, pernah kejadian yang tahun 98 itu kan terjadi pemerkosaan itu tanpa yang dikawarkan ya. Dan itu juga tambah menjadi bumerang. anggota ini itu sangat-sangat benci agama Islam. Pernah mendapatkan perlakuan yang buruk? Alhamdulillah tidak pernah. Berita-berita ya? Alhamdulillah tidak pernah. Cuman karena mungkin mendengar, terus dengan pergaulan-pergaulan juga, yang kadang tidak simpatik dengan teman-teman yang beragama Islam dulu. Jadi, itu yang menjadi satu kebencian, satu rasa tidak suka, yang merasa, ah, apa ya, Islam itu bukan agama yang baik, bukan agama yang bisa mentolerir orang gitu loh, Pak. Tapi, sejak Aini sekolah, Alhamdulillah, teman-teman itu welcome gitu loh. Jadi, waktu SMP itu Aini pernah sempat di sekolah di namanya, jadi Aini itu dapat, di kelas itu kebetulan, Aini sekolah di SMP 4G, sekolah Islam. Waktu itu agama Aini apa? Katolik. 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 Iya. Tapi mengikuti pelajaran agama Islam. Islam. Iya. Mengikuti pelajaran agama Islam. Ya, sudah, sebelum lanjut, ini tadi kan Aini cerita, jika pada Islam kan demikian buruk gitu kan. Dan keras. Kok tiba-tiba kemudian, masuk di sekolah Islam, kenapa tidak di sekolah Katolik misalnya, gitu, atau sekolah swasta yang lain? Kalau sekolah yang lain, swasta yang lain itu terlalu jauh, Pak. Jadi, waktu SMP itu perkiraannya cuma, karena ini sekolah paling dekat dengan rumah, tidak memerlukan ongkos, tidak memerlukan waktu yang banyak untuk pergi. gitu, kalau waktu sekolah. Cuma mikirnya alternatif paling dekat, paling gampang, paling mudah, ya sekolah ini, gitu loh, Pak. Soal bayangan, Islam yang demikian buruk, ini gimana waktu itu? Cuek aja. Cuek aja, maksudnya, ya, yang penting kamu nggak ganggu saya, gitu, kalau prinsip Aini waktu itu, walaupun ada rasa kebencian. Cuma karena kita mau sekolah di situ, mau tidak mau, harus berbaur, gitu. Sebelumnya, Ning Aini tidak pernah berbaur dengan, katakanlah, orang-orang muslim, gitu ya, macam-macam. Pernah, pernah, tapi tidak terlalu akrab, cuman sekedar, mungkin, siapa ya, Pak, sekedar si, hello, gitu, apa kabar, kalau ngeliat di teman jalan, hai, gimana kabarnya, gitu-gitu aja. Tidak sampai yang benar-benar punya teman akrab. Kalau di SD-nya, SD apa? SD Negeri, Pak. Oh, SD Negeri. Tentu banyak muslimnya, kan? Iya, lebih banyak muslimnya. Baik, nah, setelah di SMP, karena ini sekolah Islam, akhirnya ikut, belajar, agama Islam, gitu ya. Belum, belum ada keinginan sama sekali. Sama sekali, ya. Sama sekali belum ada keinginan itu. Jadi, keinginan itu timbul, ketika ini sudah selesai sekolah, terus, sempat kuliah juga, hanya, tiga semester, terus, di Banten itu, ketemu sama mantan suami. Jadi, dengan mantan suami ini kan, akhirnya tidak pacaran, Pak. ketemunya cuma enam kali, dalam waktu tiga bulan. Dan, waktu awal ketemu, dia juga sudah bilang, dia bilang, saya tidak, cari pacar, saya cari istri, untuk saya nikahi. Terus, karena ini berpikir loh, agama kamu apa, gitu. Karena, pada awal ketemu sama dia ini, kita ketemunya itu, di gereja, Pak. Jadi, mantan suami ini, nganterin temannya, ke gereja, terus, dia nunggu, di masjid. Cuman kan, akhirnya tidak lihat dia, waktu, dia nunggu di masjid itu. Cuman, pas kita keluar, ketemu di pinggir jalan, di depannya gereja, dia tanya, kamu melihat teman saya, tidak, yang pakai baju seragam, seperti saya. Bilangnya gitu. Awal pertemuan itulah, yang akhirnya, minggu selanjutnya, ketika pergi ke gereja, ketemu lagi, dengan ini orang. Dan akhir, pertemuan kedua itu, dia langsung bilang, boleh gak, kita kenal deket, bilangnya gitu. Nah, pertemuan ketiga, baru dia mengungkapkan, saya itu tidak mencari pacar, saya mencari istri. Cuman, agama kita berbeda, dia bilang. saya agamanya Islam, dia bilang gitu. Terus dia bilang, saya tertarik sama kamu, karena kamu seperti ibu saya, dia bilang gitu. Ibu saya juga Chinese, dia mu'alaf, dia bilangnya gitu. Setelah, ngomong-ngomong seperti itu, kan akhirnya juga berpikiran, saya ini tidak mau berpacaran. Ketika berpacaran, pasti, tujuannya akhir, tidak baik gitu. Kenapa kalau orang, ingin, punya niat baik, untuk ngajak kita, kok saya tolak gitu. Cuman, karena perbedaan prinsip itulah, yang jadi momok. Terus, mantan suami ini bilang, jika seandainya, kamu bisa, membuktikan, agama kamu itu benar, akhirnya lah, masuk katolik, bilangnya seperti itu. Dan, omongan dia itu, menjadi sebuah tantangan gitu. Orang ini kayak, yakin banget agama dia benar ya. hati ini. Cuman, ini berpikiran, saya, agama saya yang paling benar, saya harus membuktikan, agama saya paling baik, tidak ada ya, agama saya yang paling jelek. Jadi, dia bilang, kalau kamu bisa membuktikan, agama kamu benar, oke, saya akan masuk pindah agama kamu. dia kasih waktu satu minggu itu, Jadi, waktu satu minggu itulah, yang ini cari pembuktian, karena kan, satu minggu itu, dia, langsung balik ke Bandung, balik ke Bandung, dia, mau diwisuda, terus penempatan tugas, di NTT, gitu. Jadi, waktu satu minggu itu, ini pastikan, untuk harus bisa menemukan, kebenaran, yang saya anggap, agama saya memang benar. Nah, untuk mencari bukti itu, ada teman, ini tuh ada teman, dia orang menado, pendeta, juga, sekalian dia, lulusan sekolah Alkitab Batu. Jadi, ini tanya sama dia, Kak, saya boleh gak pinjem, Al-Quran terjemahnya? Buat apa? Dia bilang gitu. Saya cuma pengen tahu, Islam itu seperti apa sih? Nah, waktu itu, dia langsung bilang gini Pak, udah kamu gak perlu tahu, Islam itu seperti apa? Dia bilang, yang jelas Islam itu tidak baik, begini-begini-begini. Pokoknya, sesuatu hal yang, yang mencitrakan, bahwa Islam itu memang, sesuatu hal yang buruk gitu. Sesuatu yang pemahamannya keras, yang tidak bisa menolori orang lain, apalagi agama lain gitu. Dan, dia bilang, jadi bukti apa yang kamu perlukan? Enggak, saya pengen baca aja. Yaudah, ini saya kasih tahu kamu. Cuman kan, akhirnya orangnya gak percaya begitu aja. Dia cuma bilang, oh ya oke, saya paham, tapi saya pengen baca, isi Al-Quran itu apa? Nah, akhirnya dipinjamkan ya, buku Al-Quran, terjemahan. Jadi, Aini itu baca Al-Quran, terus Aini bandingkan lagi dengan Injil. Nah, di saat membaca, Injil, itu Aini ketemukan kata-kata yang sudah pernah Aini baca di Al-Quran gitu. Dan itu Aini kaget banget. Loh, kok bisa ada ya di Al-Quran, kata-kata seperti ini, ayat ini persis sama yang ada di Al-Quran gitu. Jadi, tiga hal yang membuat Aini hijrah pada saat itu, yakin, satu, dilarang memakan hewan berpaki kuku belah. Maksudnya itu babi. Di Injil bahasanya seperti itu. Dan di Al-Quran pun bahasanya sama, tidak ada perbedaan. Terus Aini berpikir, di Al-Quran ini orang-orang Islam kan, dilarang untuk makan babi. Dan itu jelas-jelas tertulis haram gitu. Dan mereka melakukannya, kalaupun ada orang yang makan itu barang, berarti mereka itu tidak konsekuen dengan agama yang dia jalani. Sedangkan orang Kristen dan orang Kartolik, bedanya mereka tidak pernah diberitahukan. Hal itu dilarang. Langsung mulai berpikir lagi, loh, berarti, apa yang saya jalani selama ini salah, pikir Aini. Karena kan kalau misalnya, kalau ini benar, larangan ini ada di Injil, kok para pendeta, para pastor, itu tidak diberitahukan kepada umatnya gitu. Sedangkan Islam, benar-benar itu ada di Al-Quran, dan diberitahukan kepada umatnya oleh, para imam-imam di masjid, ustaz-ustazanya, itu kan dikasih tahu, Jadi, satu hal poin penting yang menjadi catatan buat Aini, oh iya ya, berarti saya salah nih. Tapi Aini belum melanjutkan untuk bacaan selanjutnya. Karena di buru waktu, pada saat itu, malam Aini bisa baca, jadi Aini kasih tanda itu, kasih tanda, terus besoknya Aini pergi kerja, sore ada waktu senggang, Aini baca lagi. Ketika Aini baca lagi beberapa halaman, mulai ketemu lagi. Yang kalimatnya itu ada di Al-Quran, itu kedua itu, dilarang minum khamer. khamer itu kan minuman keras. Kalau di Al-Quran juga bahasanya sama, minuman keras dilarang. Terus Aini berpikir lagi, ini di Injil ini ada, larangan seperti ini. Tapi kok, para pastor, pendeta, mereka minum wine. Karena pada saat perjamuan suci, itu misa kudus, setiap hari minggu, atau hari Sabtu, atau perayaan-perayaan suci lainnya, para pastor itu minum gitu, wine itu, wine itu bukan wine, wine-wine yang biasa, itu memang dari import, dari Eropa. Dan itu diibaratkan, darah Kristus. Nah ini mulai berpikir, oh iya ya, ini dilarang. Tapi kok para pendeta, para pastor, gak ngomong ke kita. Justru mereka minum. Kalau dibandingkan dengan Islam, benar-benar ini haram, dan tidak diperbolehkan, benar-benar tidak dilakukan gitu loh. Tapi ini, kenapa? Ulama-ulamanya, ulama-ulama di gereja, mereka minum itu gitu. Akhirnya, ya itu jadi catatan penting juga, itu kedua. Terus baca selanjutnya, selanjutnya baca, dapatlah satu hal lagi, tiga hal. Itu tertulis, oh iya, disuruh untuk hitan. Hitan. Ya, dan itu bahasanya ada di Injil, dan di Al-Quran. Nah ini sempat kaget. Loh, ini hal sepele sebenarnya. Kalau dibikin itu hanya sepele gitu. Tapi kok, kenapa tidak diberitahukan? Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang Patrik, mereka tidak ada yang sunat Pak. Tidak ada yang hitan. Karena mereka tidak tahu, kalau bahwa di Injil itu ada. Tapi di Islam kan, disuruh hitan, ya mereka dilakukan. Dan itu tahu, wajib hukumnya. Tapi kenapa? Tidak dilakukan oleh, umat Katolik, atau umat Kristen gitu. Ini berpikir Pak, ini ada yang salah nih. Akhirnya cukup, udah saya gak mau lanjutkan ini. Cukup tiga hal, poin penting itu, yang ini pikir, selama ini saya salah. Saya salah menjalankan agama, saya salah-salah memilih agama. Ya, mungkin ini sudah waktunya. Akhirnya, tidak ini lanjutkan bacaan itu. Ini telpon mantan suami, ini bilang, saya mau masuk Islam. Sebentar. Itu, tidak konsultasi dengan, misalnya pendeta, atau, beberapa gereja, yang lebih paham tentang, people tentang Injil begitu. Tidak. Aini tidak pernah berkonsultasi, karena menurut Aini, apa yang ada tertulis di Injil, dan di Al-Quran, itu merupakan suatu kebenaran. Karena jika, karena kalau kita bertanya, ada kemungkinan besar, dalam pikiran Aini itu, itu pasti akan disangkal gitu. Jadi cukup bagai Aini, apa yang saya dapatkan di Injil, itu adalah suatu kebenaran. Dan, buat apa lagi saya bertanya, Aini pikir gitu. Sudah jelas. Iya, karena sudah jelas gitu loh. Akhirnya Aini telpon mantan suami, Aini bilang, saya mau masuk Islam. Lalu dia bilang, kenapa kamu mau masuk Islam? Apakah karena kamu pikir, saya ini, kamu mau jadi, pengen jadi istri pegawai negeri, dia bilang seperti itu. Aini bilang, loh enggak, bukan hal-hal, seperti itu. Apa alasan kamu? Dia tanya. Ya, ini sebutkan tiga hal itu, yang menjadi, poin penting, kenapa Aini pengen hijrah. Setelah Aini ngomong seperti itu, dia bilang, baiklah, saya pengen tahu nanti, setelah saya ketemu kamu nanti, tapi, beri saya waktu, dua minggu, untuk minta cuti. Karena pada saat itu kan, dia sudah ditugaskan di NTT, Pak. Jadi, selama dua minggu, Aini tunggu dia, dia baru datang ke Jakarta, terus ke Banten, ketemu dengan dia, kita ngobrol soal agama, soal apa yang Aini dapatkan, nah, dia bilang, kalau kamu yakin, memang pengen masuk Islam, ya alhamdulillah, berarti kamu mendapatkan hidayah, dia bilang, saya tidak, salah pilih, dia bilang gitu. Nah, akhirnya, singkat cerita, karena, masih perbedaan agama kan, tidak mungkin ya, untuk, menikah gitu. Terus, mantan suami, minta izin untuk pulang ke Talambang, ngomong dengan orang tua, ngomong dengan papa, almarhum, tapi papa tidak mengizinkan, nikah, terlalu cepat, bagaimana papa. Akhirnya, ini bilang, saya berapa waktu itu? Kenapa pak? Usia berapa waktu itu? Waktu itu, usia, 18 atau 19 tahun, kalau gak salah. Tapi belum masuk Islam ya? Belum, belum masuk Islam, dan itu juga, kayaknya, papa juga sebetul kaget, kok bisa, ketemu dengan pria, seperti ini, tidak pernah bicara, tidak pernah tahu, kok tiba-tiba, ingin mengikah gitu, itu jadi pertanyaan banget, tapi ini belum ngomong, sama papa mau masuk Islam, terus ini cuma bilang, izinkan saya untuk pergi, saya mau kuliah, saya mau pindah ke NTT, itu, adu argumen berat, sama papa tidak diizinkan, karena ini anak pertama, ibaratnya anak kesayangan lah, sama papa anak perempuan, itu tidak diizinkan, dengan berat hati, kalau bilang, yaudah kalau kamu memang, kelas kepala, dia bilang, kamu pengen pergi, ya pergi aja, kalau bilang gitu, yaudah, karena terlanjur, dibilang seperti itu, disuruh pergi, ya benar, ini pergi gitu, jadi pergi, ini berangkat, pada saat itu, pagi kalau nggak salah, sampai di Palembang, sorenya ini berangkat lagi, pulang ke Jakarta, jadi dari Jakarta, langsung ke NTT, waktu itu kuliahnya di Jakarta ya, di Banten Pak, oh di Banten ya, ada yang tukar dengan, di Untirka gitu, jadi, ini pergi ke Jakarta, sama mantan suami ini, terus berangkat ke NTT, kebetulan, dia bukan tugasnya di NTT, tapi, di satu pulau lagi, namanya Pulau Alor, nyebrang lautan lagi, satu hari, satu malam nyebrang, jadi, dia cuma ngasih tahu, ingat ya, kita belum nikah, nanti, kamu kalau ditanya, sama orang di sana, kamu bilang, kita sudah menikah, dan jangan bilang, kalau kamu itu, agamanya Katolik, bilangnya seperti itu, terus yang ditanya, kenapa memangnya, karena di sini sangat rawan, soal agama itu, mereka sangat sensitif, apalagi mereka tahu, dari agama Katolik, masuk Islam, nanti kita akan, apa istilahnya, dibuat susah, dia bilang begitu, dan kamu pasti, akan dipisahkan dari saya, nah, yaudah, akhirnya ya, berbohong, dengan teman-temannya di sana, sudah sampai di NTT, terus nyebrang lagi, Pulau Alor, besoknya itu, cari, pondok pesantren, pondok pesantren itu sangat jauh, di pesisir pantai, baru dapat itu Pak, jadi, ngomong dengan, pemilik pondok pesantren, untuk masuk Islam, terus, tanggal 26, tanggal 26 Oktober itu, Aini, mengucap syahadat, 26 Oktober, terus, 26 Oktober, tahunnya, tahun 98, ya, 26 Oktober, 98 itu, Aini, syahadat, terus, 27 Oktober, Aini Hitan, 28 Oktober, Aini baru nikah, sama dia, itu, dan setelah nikah, baru Aini ngomong, telepon ke Papa, Aini bilang, saya udah masuk Islam, dan itu dimarah, sama sekali itu, ya, tidak sempat, komunikasi, berapa tahun, cukup lama gitu, Pak, sama keluarga, kalian disingkirkan, dari keluarga begitu ya, ya, betul, tapi Alhamdulillah, mungkin karena, kebaikannya Allah, keluarga diberikan, kelembutan hatinya, untuk bisa menerima, keadaan, yang terasa, itu, sorang, bukan, 便 starts. R300, orang-orang-orang-orang-orang um, orang-orang-orang-orang-orang, yang-orang-orang-orang. B substitutukan, orang-orang-orang. orang-orang-orang. Mereka. Jadi, rasa,